Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahudahu amma ba'd Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala Dari jenis yang pertama Dari Al-Hirs Ambisi terhadap harta Beliau menyebutkan Bahwa ini tercelah Disebabkan Atas beberapa hal yang telah kita sebutkan Di pertemuan sebelumnya Yang pertama adalah Atau sebelum itu Jenis yang pertama ini Ambisi terhadap harta yaitu Kecintaan dia yang sangat terhadap harta tersebut Kemudian dia disertai dengan Keseriusan dan bersungguh-sungguh Dari mencari harta tersebut Dari mencari harta tersebut Walaupun dari jalan yang mubah Walaupun dari jalan yang Diperbolehkan Ini menjadi celaan Disebabkan karena ada tiga sebab Yang beliau isyaratkan Yang pertama adalah Dia menyianyikan Umurnya Waktunya yang lebih berharga Yang baiknya dia gunakan Untuk beribadah Akan tetapi dia habiskan Untuk mencari dunia Yang kedua Ambisi tersebut Ambisi terhadap harta Itu pada hakikatnya Tidak akan menambah harta tersebut Yang namanya rezeki Itu telah ditetapkan Telah dibagi Dan yang ketiga Alasan yang ketiga Bahwa terkadang Orang yang berambisi terhadap harta Kemudian dia mendapatkan Harta yang banyak Dia tidak akan memanfaatkan Seluruh harta tersebut Bahkan dia akan meninggalkannya Untuk ahli warisnya Sebelum kita melanjutkan Apa yang disebutkan oleh Al-Mu'alif Dari perkataan-perkataan hikmah Yang mendukung Jenis yang pertama ini Bahwa ini adalah jenis yang Dicela Yang tercela Kita perlu mengetahui Lantas bagaimana Tolabulmal al-Masyru' Bagaimana mencari Harta yang disyariatkan Yang benar Aisyah Abdul Karim Al-Hudair Hafizahullah Menyebutkan Bahwa Mencari harta Itu disyariatkan Dari dua sisi Ini adalah Mencari harta yang benar Yang pertama adalah Mencari rizki Mencari harta Bila had Tanpa ada batasan Yang ini sebagai Seberapa banyak pun Harta tersebut Dia dapatkan Maka itu adalah Apa yang Allah berikan Kepada dia Akan tetapi Maka adami Gholabati Al-Hirsi Al-Hirsi Alayhi Dia tidak terkalahkan Dengan ambisinya Ini harta itu datang Kepadanya Tanpa dia berahambisi Untuk mengumpulkannya Untuk mendapatkannya Dan dia tidak Tersibukan dalam Mencari harta tersebut Terhadap perkara Yang lebih penting Dia tetap bisa Menjalankan Ibadahnya Kewajibannya Dan Allah memberikan Kelebihan kepadanya Berupa harta Maka yang ini Jais Ini boleh Yushidulahu Fi'lubadis Agniyai Sohabah Yang menjadi Saksinya Penguatnya Adalah Keadaan Sebagian para Sohabat Sebagian mereka Allah berikan Keluasan Rizki Kekayaan Sebagian Al-Fukaro Dari sahabat Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Allah Batasi Kepada mereka Rizki Dan harta Mengadu Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Pada suatu hari Ya Rasulullah Zahabah Ahlud Duthuri Bil Ujur Di dalam Riwayat Lain Bidda Rojatil Ula Wahai Rasulullah Ahlud Duthur Ya Ini Orang-orang Yang Memiliki Malun Kathir Orang-orang Yang memiliki Harta Yang sangat Banyak Dari sahabat Sahabat Kami Itu Membawa Pahala Yang Banyak Wahai Rasul Mereka Mereka Itu Solat Sebagaimana Kami Solat Mereka Puasa Juga Sebagaimana Kami Puasa Mereka Bisa Bersedekah Wahai Nabi Dengan Kelebihan Harta Mereka Tapi Kami Tidak Bersedekah Mengadu Kepada Nabi Artinya Tolong Berikan Kami Suatu Amalan Yang Bisa Kami Lakukan Dan Kami Bisa Melebihi Pahala Yang Didapat Dari Mereka Mereka Bisa Bersedekah Mereka Bisa Mendapatkan Pahala Dari Sedekah Kami Tidak Bisa Tolong Ajarkan Kepada Kami Suatu Amalan Maka Nabi pun Mengajarkan Kepada Mereka Amalan Setiap Selesai Solat Berpikir Bertasbih 33 Kali Bertahmid Mengucapkan Alhamdulillah 33 Kali Kemudian Bertakbir Mengucapkan Allahuakbar 33 Kali Ini Amalan Diamalkan Oleh Sebagian Sohabat Tersebut Beberapa Waktu Kemudian Mereka Mengadu Lagi Kepada Nabi Wahai Rasulullah Mereka Juga Melakukannya Semangat Sahabat Dalam Berlomba Lomba Untuk Mendapatkan Pahala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Aduan Mereka Itu adalah Kelebihan Yang Allah Berikan Keutaman Yang Allah Berikan Kepada Mereka Yang Tidak Allah Berikan Kepada Setiap Orang Artinya Boleh Ketika Seseorang Dia mendapatkan Harta Tanpa Ada Rasa Ambisi Disitu Kemudian Disertai Semakin Banyak Harta Yang Dia Miliki Semakin Kuat Juga Sedekah Semakin Tinggi Jabatan Yang Dia Dapatkan Semakin Dia Gunakan Untuk Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Maka Ini Bagus Ini Baik Kemudian Jenis Yang Kedua Mencari Harta Ini Yang Kedua Mencari Harta Dan Dia Mencukupkan Dengan Apa Yang Dia Dapatkan Dia Merasa Cukup Dari Apa Yang Dia Dapatkan Tanpa Dia Menambah Lagi Dari Harta Tersebut Artinya Jangan Sampai Harta Tersebut Menyibukkan Dia Harta Yang Sekian Dia Dapatkan Dia Bersyukur Alhamdulillah Ini Cukup Untuk Makan Saya Setiap Hari Untuk Keluarga Saya Saya Bisa Beribadah Saya Tidak Tersibukan Dengan Harta Saya Dia Mendapatkan Jabatan Tertentu Tinggi Misalnya Alhamdulillah Sampai Disini Saya Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Saya Tidak Tersibukan Dengan Jabatan Saya Wahadzal Afzal Ini Lebih Baik Bagaimana Kok bisa Ini Lebih Baik Sebagaimana Dicontohkan Alih Nabi Alihi Salatu Wasalam Di Di Dalam Sunan Abi Dawud Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Digambarkan Nabi Itu Memelihara Kambing Berterna Kambing Setiap Kambing Nabi Itu Melahirkan Jumlahnya Lebih dari Seratus Nabi Menyebeli Satu ekor Kambing Artinya Mencukupkan Jangan Sampai Lebih dari Seratus Ditanya Kenapa Engkau Melakukan Hal Tersebut Manurid Antazid Kambing Gak Mau Kambing Ini Semakin Bertambah Artinya Akan Menyibukkan Beliau Dari Ibadahnya Mencukupkan Dengan Apa Yang Ada Alhamdulillah Bisa Makan Bisa Hidup Sehat Cukup Alhamdulillah Tidak Terganggu Ibadahnya Di Mengatakan Orang yang Dia bangun Pada pagi hari Merasa aman Keluarganya Lingkungannya Aman Tidak Ada Huruhara Tidak Ada Apa Namanya Apa Namanya Bencana Mu'afan Fi jasad Jasadnya Sehat Wal afiat Alhamdulillah Indah Hukutu Yaumih Dia punya Sesuatu Untuk Dimakan Hari itu Makanan Pokok Untuk Hari itu Saja Kalau Dia makan Hari itu Habis Cukup Hari itu Saja Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nikmat Yang terkadang Orang melihat Ini sedikit Nabi Mengatakan Faka Adama Hizat Lahud Dunia Seakan Akan Dunia Itu Telah Ditundukkan Untuknya Ditundukkan Untuknya Ya Inilah Contoh Bagi Orang Orang Yang memiliki Cita-cita Ambisi Ya Untuk Mendapatkan Dunia Dia Nggak Akan Merasa Selesai Cita-citanya Kecuali Kalau Sudah Mencapai Tingkatan Derajat Sekian-sekian Yang Tinggi Dia Lupa Target Utama Hikmah Dia Diciptakan Adalah Untuk Beribadah Dunia Itu Bisa Didapatkan Dengan Ibadah Yang Mungkin Kecil Sebagaimana Hadis Aisyah Nabi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Ada Satu Ibadah Yang Mungkin Dianggap Kecil Dua Rokaat Fajar Dua Rokaat Sebelum Fajar Ya Seakan-akan Itu Sebanding Dengan Dunia Dan Seisinya Kebahagiaan Bisa Melakukan Ibadah Imbalannya Dunia Dan Seisinya Maka Ini Adalah Dua Diantara Jenis Mencari Harta Yang Disyariatkan Ada Pun Apa Yang Disebutkan Oleh Al-Mu'allif Dari Hadis Tersebut Bahwa Ini Tercelah Mencari Harta Bersungguh Cinta Kepada Harta Walaupun Dia Mendapatkannya Dari Jalan Yang Mubah Ini Dianggap Tercelah Maka Dikatakan Sisi Tercelah Karena Alasan Tadi Yang Kita Sebutkan Dia Telah Mengganti Waktu Dia Mencari Dunia Harta Tersebut Dengan Sesuatu Yang Lebih Utama Darinya Untuk Beribadah Dia Gadaikan Waktu Sholat Seharusnya Dia Bisa Beribadah Kepada Allah Tetapi Dia Tersibukan Dengan Mencari Dunia Ini Sisi Tercelah Kemudian Beliau Menyebutkan Melanjutkan Penyebutan Alasan Alasan Tercelah Perbuatan Tersebut Beliau Mengatakan Disini Kala Ibnu Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Al-Yaqinu Alla turdin Nasa Bisakhat Allah Wala Tahsud Ala Rizq Allah Wala Talumu Ahadan Ala Ma Lam Yutik Allah Fa Inna Rizq Allah La Yasukuh Hirsu Haris Wala Yerudduhu Karohatu Karih Fa Inna Allaha Biqistihi Wa Ilmihi Ja'ala Rauha Wal Farha Fil Yaqini Wal Ridha Waja'ala Alhamma Wal Husna Fisya 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 Ambisi Ambisi Terhadap Harta Itu Tidak Akan Menambahnya Beliau Menukilkan Dari perkataan Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Al-Yakinu Keyakinan Itu Al-Latur Dinas Bisakotillah Engkau Tidak Mencari Ridho Manusia Dengan Mendatangkan Kemurkaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Engkau Mencari Harta Mencari Kesenangan Tapi Dari Jalan Yang Allah Murka Kepadamu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Hadisnya Mengatakan Manilta Masarid Allah Bisakot In Nas Kafah Allah Mu'nat Nas Wa Manilta Masarid Nas Bisakot Allah Wa Kalah Allah Ilan Nas Barang Siapa Yang Mencari Ridho Allah Tetapi Dengan Kemurkaan Manusia Yang Mendatangkan Kemurkaan Manusia Yang Diharapkan Adalah Ridho Allah Walaupun Orang Tidak Senang Kafah Allah Mu'nat Nas Dia Akan Cukupkan Allah Akan Berikan Kecukupan Kepada Dia Dan Allah Jauhkan Dia Dari Ketergantungan Terhadap Manusia Dan Barang Siapa Yang Ingin Mencari Ridho Manusia Dengan Mendatangkan Kemurkaan Allah Allah Akan Biarkan Dia Tergantung Kepada Manusia Dia Merasa Butuhnya Kepada Manusia Karena Dia Telah Mengusahakan Sesuatu Yang Mendatangkan Kemurkaan Allah Kata Abdullah Ibn Mas'ud Dan Janganlah Kalian Hasad Merasa Iri Kepada Orang Lain Atas Rizki Yang Allah Berikan Kepada Dia Nabi Memperingatkan Iyakum Walhasad Fa'inal Hasada Yakulul Hasanat Kama Takul Narul Khatob Hati-hati Kalian Dengan Perbuatan Hasad Hasad Itu Bisa Merusak Menghancurkan Perbuatan Baik Perbuatan Hasanah Sebagaimana Api Itu Bisa Menghancurkan Dan Menghabiskan Kayu Bakar Dan Engkau Jangan Mencelah Seseorang Atas Apa Yang Allah Tidak Berikan Kepadamu Dia Tidak Dapat Sesuatu Yang Dia Inginkan Misalnya Kemudian Dia Menyalahkan Orang Lain Ini Gara-gara Kamu Ini Salah Fa Inna Rizk Allah La Yasukuh Hirsuh Haris Karena Yang Namanya Rizki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Bisa Disetir Diarahkan Oleh Ambisinya Seseorang Yang Berambisi Tidak Bisa Sebagaimanapun Besarnya Ambisi Seseorang Itu Tidak Bisa Mengarahkan Rizki Allah Rizki Allah Telah Ditetapkan Rizki Itu Tidak Bisa Berkurang Rizki Itu Tidak Bisa Bertambah Atas Ambisi Seseorang Fainallaha Biqistihi Ibi Adlihi Wa Ilmihi Ja'al Ar-Rauha Wal-Faroha Fil Ya'ini War-Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menjadikan Atau Dengan Keadilannya Dan Ilmunya Menjadikan Kelapangan Ketenangan Itu Pada Rasa Yakin Dan Rasa Rizho Ketika Orang Telah Yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menetapkan Jatah Bagi Dia Dan Dia Telah Ridho Apa Yang Allah Berikan Kepada Dia Bukan Masalah Sedikit Atau Banyaknya Dia Yakin Dan Dia Ridho Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Akan Jadikan Kepadanya Rasa Lapang Dan Rasa Tenang Dan Allah Itu Menjadikan Rasa Duka Bersedih Apabila Seseorang Itu Ragu Dan Murka Tidak Ridho Dengan Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Tetapkan Diriwayatkan Hadis Dari Nabi Sallallahu Alaih Wa Janganlah Janganlah Membuat Kalian Lambatnya Rizki Yang Kalian Dapatkan Kalian Merasa Kok Rizki Ini Seret Rizki Ini Lambat Kok Ini Sedikit Janganlah Ini Menjadikan Kalian Membawa Kalian Untuk Mengambilnya Dan Mencarinya Dari Jalan Bermaksiat Kepada Allah Oh Kayaknya Dari Sini Cara Seperti Ini Kayaknya Cepat Sekarang Lagi Apa Namanya Lagi Model Lagi Musim Mencari Harta Dengan Cara Yang Cepat Pengen Kaya Dengan Cara Cepat Padahal Itu Hasil Menipu Menipu Orang Janganlah Membuat Kalian Menjadikan Kalian Merasa Rizki Itu Lambat Sedikit Dengan Mencarinya Dari Jalan Yang Dimurkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Apa Yang Ada Di Sisi Allah Itu Tidaklah Bisa Didapatkan Kecuali Dengan Ketaatan Terhadap Kemudian Beliau Mengatakan Sebagian Salaf Mengatakan Perkataan Hikmah Sebagian Salaf Apabila Yang namanya Takdir Itu adalah Benar Dan Memang Benar Ajal Rizki Itu Takdir Manusia Telah Ditetapkan Dan Itu Benar Maka Ambisi Ingin Mendapatkan Harta Lebih Banyak Dari Apa Yang Telah Ditakdir Itu Batil Dan Apabila Sifat Al-Godar Menipu Pada Manusia Itu Merupakan Tiba Sifat Tobiat Manusia Maka Mempercayai Setiap Orang Itu Adalah Kelemahan Ajis Maka Apabila Kematian Itu Mengintai Setiap Orang Artinya Kematian Itu Adalah Sesuatu Yang Pasti Datangnya Maka Merasa Tenang Hidup Di Dunia Itu Adalah Hamkun Kata Beliau Ini Adalah Kebodohan Adalah Abdul Wahid Ibn Zaid Rahimahullah Pernah Bersumpah Atas Nama Allah Abdul Wahid Abdul Wahid Ibn Zaid Abu Ubaidah Al-Basri Beliau Adalah Seorang Abid Ahli Ibadah Nah Akan Akan Tetapi Dari Sisi Periwayatan Hadis Beliau Termasuk Perawi Yang Do'if Beliau Seorang Abid Seorang Zahid Ahli Ibadah Akan Tetapi Tersibukan Dengan Ibadahnya Itu Dari Menuntut Ilmu Hadis Makanya Ketika Beliau Meriwayatkan Hadis Hadis Hadisnya Dilemahkan Nah Ini Suatu Hal Yang Terjadi Kalangan Para Ulama Kita Seseorang Itu Di Satu Bidang Dia Kuat Tapi Di Bidang Yang Lain Dia Lemah Nah Sama Seperti Misalnya Al-Imam Abu Hanifah Al-Imam Abu Hanifah Dalam Permasaran Fikih Beliau Imam Imam Bahkan Qudwah Bagi Madhab Al-Hanafi Tetapi Dari Sisi Periwayatan Hadis Beliau Dilemahkan Ini Imam Abu Hanifah Dari Fikih Beliau Imam Panutan Madhab Al-Hanafi Hanafi Tapi Dari Sisi Periwayatan Hadis Beliau Dilemahkan Muhammad Ibnu Ishaq Sohibul Maghazi Imam Fisirah Dalam Permasalahan Siroh Muhammad Ibni Ishaq Ini Panutan Kitab Beliau As-Siroh Ini Ibarat Rujukan Setelah Al-Quran Dan Hadis Ini Rujukan Utamanya Kalau ada Orang Ingin Mengarang Kitab Siroh Merujuk Kepada Kitab Siroh Muhammad Ibni Ishaq Tetapi Dalam Periwayatan Hadis Beliau Dilemahkan Demikian Pula Asim Ibni Abin Najud Imam Fil Kira'ah Dalam Permasalahan Kira'ah Tul Quran Dan Dalam Permasalahan Hafalan Beliau Orang Yang Terdepan Tetapi Dalam Permasalahan Hadis Riwayat Hadis Beliau Dilemahkan Seperti Abdul Wahid Abdul Wahid Ibni Zaid Rahimahullah Beliau Pernah Bersumpah Dengan Nama Allah Beliau Bersumpah Dengan Nama Allah Ambisi Seseorang Terhadap Dunia Itu Lebih Aku Khawatirkan Lebih Aku Takutkan Kepada Orang Tersebut Daripada Musuh Musuh Yang Paling Kuat Saya Lebih Khawatir Kepada Seseorang Ambisi Dia Terhadap Dunia Daripada Musuh Yang Paling Kuat Yang Dia Miliki Menunjukkan Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Demikian Pula Beliau Berkata Wahai Saudara Saudara Saudaraku Janganlah Kalian Cemburu Merasa Iri Terhadap Orang Yang Berambisi Terhadap Dunia Dari Kelapangan Dari Keluasan Yang Dia Miliki Berupa Harta Dan Penghasilan Akan Tetapi Lihatlah Orang Tersebut Bi Aynil Maqtih Dengan Pandangan Kemarahan Kenapa Karena Dia Telah Tersibukkan Pada Hari Ini Yang Atas Sesuatu Yang Akan Membinasakan Dia Pada Hari Al-Ma'ad Pada Hari Kembali Dia Tersibukkan Untuk Mencari Harta Dia Habiskan Waktunya Untuk Sesuatu Yang Akan Dia Ditanya Nanti Pada Hari Kembali Kamu Memiliki Waktu Apa Yang Kamu Gunakan Dari Waktumu Kamu Memiliki Harta Apa Yang Kamu Gunakan Dengan Harta Al-Hisab Dikatakan Ketika Beliau Memberikan Apa Namanya Menyampaikan Nasihat Ini Setiap Beliau Menyampaikan Nasihat Ini Beliau Menangis Beliau Juga Mengatakan Ambisi Ambisi Ada Dua Ada Dua Macam Yang Pertama Hirsun Fajik Ambisi Yang Membinasakan Wahirsun Nafi Dan Ada Ambisi Semangat Yang Memberikan Manfaat Ada Bagus Ada Yang Bagus Ada Yang Jelek Fa Amman Nafi Ada Ambisi Yang Memberikan Manfaat Fahirsul Mar'i Ala Ta'atillah Yaitu Semangatnya Seseorang Ambisi Seseorang Dalam Menjalankan Ketaatan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang Bermanfaat Ini yang Nafi' Tidak Tidak Semua Ambisi Itu Tercelah Tidak Semua Itu Tercelah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Di dalam Hadis Berambisilah Kalian Semangatlah Kalian Atas Apa Yang Memberikan Manfaat Kepada Kalian Minta Tolong Kepada Allah Dan Jangan Kalian Merasa Lemah Ini Hirsun Nafi' Ada pun Ambisi Yang Membinasakan Fahirsul Mar'i Ala Dunya Iaitu Ambisi Seseorang Terhadap Dunya Mas'gulun Mu'azzabun Dia Itu Tersibukan Hari-harinya Umurnya Tersibukan Dan Dia Akan Diazab Atas Apa Yang Telah Dia Dapatkan Berupa Harta Kemudian Dia Infakan Tidak Kepada Jalan Yang Benar Dia Nggak Akan Merasa Bahagia Dia Nggak Akan Merasa Lezat Dengan Hartanya Tersebut Dikarenakan Dia Disibukkan Waktunya Tersibukkan Untuk Mencarinya Kapan Dia Akan Menggunakan Harta Tersebut Setiap Hari Disibukkan Dari Pagi Sampai Sore Sampai Malam Disibukkan Dengan Mencari Harta Walaupun Ada Waktu Sedikit Untuk Santai Misalnya Untuk Beribadah Dia Masuk Ke Masjid Dia Sholat Tapi Yang Dipikirkannya Apa Pekerjaannya Terus Subhanallah Tidak Tenang Di Dalam Sholatnya Dia Berdiri Tapi Yang Dipikirkan Apa Pekerjaannya Sahamnya Keuntungannya Propertinya Karyawannya Wala Yafrugu Min Mahabbatihi Dunya Li Akhiratihi Dia Tidak Akan Teralihkan Dari Kecintaan Dunianya Untuk Akhiratnya Tidak Ada Waktu Untuk Akhirat Sudah Demikian Bula Dia Terlalaikan Terabaikan Dari Sesuatu Yang Lebih Abadi Dan Yang Lebih Bertahannya Itu Akhiratnya Dan Penukilan Penukilan Yang Banyak Kemudian Kita Tutup Jenis Yang Pertama Ini Yaitu Jenis Hir Sulmal Yang Pertama Ambisi Terhadap Harta Yang Pertama Beliau Menukilkan Disini Perkataan Mahmud Al-Warraq Seorang Penyair Yang Berasal Dari Bagdad Yang Beliau Hidup Di Khilafah Al-Mu'tasim Pada Pada Tahun Atau Abad Ke Abad Kedua Tahun Dua Ratus Tiga Puluan Mahmud Al-Warraq Mengatakan Ayuhal Mut'ibujuh Dan Nafsahu Yat Lubu Dunia Hari Son Jahida Beliau Mengatakan Ayuhal Mut'ib Wahai Orang Yang Bekerja Keras Orang Yang Capek Orang Yang Lelah Juh Dan Nafsahu Yang Mengerahkan Seluruh Jiwa Raganya Yat Lubu Dunia Hari Son Jahida Yang Dia Mencari Dunia Berambisi Dan Bersungguh Sungguh Ini Nasihat Beliau Wahai Orang Yang Berambisi Terhadap Dunia Wahai Orang Yang Yang Lelah Dalam Mencari Dunia Ketahuilah Lalaka Dunia Wala Antalaha Dunia Itu Bukan Untukmu Dan Engkau Juga Tidak Diciptakan Untuk Dunia Dunia Bukan Untukmu Artinya Engkau 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 Juga Tidak Diciptakan Oleh Allah Untuk Mendapatkan Dunia Tidak Akan Tetapi Untuk Beribadah Kepada Allah Bukan Untuk Dunia Maka Jadikanlah Dua Keinginanmu Alhammain Alhimmah Dua Himmah Maksudnya Adalah Himmatul Dunia Wah Himmatul Akhirah Keinginan Untuk Mendapatkan Dunia Dan Keinginan Untuk Mendapatkan Akhirah Ini Pasti Ada Di Setiap Mumin Pasti Ada Dia Dia Ingin Merasakan Kenikmatan Dunia Dan Dia Ingin Mendapatkan Kenikmatan Akhirat Pasti Nasihat Ayuhal Mumin Jadikanlah Cita-citamu Itu Hanya Satu Ya Ini Cita-cita Akhirat Ketika Engkau Telah Memberikan Dirimu Untuk Akhirat Allah Yang Akan Menanggung Duniamu Jangan Khawatir Jangan Takut Nasihat Untuk Kita Apapun Profesinya Apapun Pekerjaannya Bagaimanapun Apa yang telah Dia hasilkan Seberapa Banyak pun Yang dia telah Dapatkan Setinggi Apapun Derajatnya Nasihat Untuk Kita Semua Eja Alhammaini Haman Wahidah Jadikan Cita-cita Itu Cita-cita Akhirat Permasalahan Dunia Allah Yang akan Mengurus Nya Allah Yang akan Menanggung Kita Diminta Untuk Bertakwa Kepada Allah Itu Saja Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Berikan Jalan Keluar Dari Segala Problematika Yang Dia Dapatkan Masalah Masalah Yang Kita Dapat Itu Macam Macam Sangat Banyak Kita Diminta Untuk Bertakwa Allah Akan Berikan Jalan Keluar Allah Akan Berikan Dia Rizki Dari Jalan Yang Dia Tidak Sangka Yang Dia Butuhkan Hanya Untuk Berusaha Bertawakal Menjalankan Sebab Allah Yang Akan Memberikan Hasilnya Barang Siapa Bertawakal Kepada Allah Allah Yang Memberikan Kepadanya Kecukupan Sampai Disini Insyaallah Apa yang Kita Sebutkan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Bismillah Wa Akhiru Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Waffaq Allah Al-Jami' Lima Yuhibbuhu Waya Ardoh Subtitul Subtitul Subtitul